belajar dasar-dasar adobe ilustrator kalian harus membuka aplikasinya terlebih dahulu oke langsung saya buka tampilannya akan menuncul seperti ini seperti biasanya sebelum aku jelasin beberapa tools yang akan aku jelasin di video pertama ini karena nanti saya akan bagi part-partnya dan video ini adalah part pertama part 1 khusus untuk tutorial belajar dasar-dasar adobe ilustrator part 1 nya langsung saja kita masuk ke file masuk ke new document buat dokumen baru disini aku akan menggunakan format A4 dengan cm saja pakai cm number upper board nya satu saja ya jadi disini file nya seperti ini nanti disini disini juga ada pilihan orientation ada model landscape ada juga model portrait nah disini aku akan pakai model ini apa namanya landscape saja ya oke udah udah diatur seperti ini saya menggunakan color cm juga equality nya 300ppi agar nanti kualitasnya tinggi klik oke nah pasti tampilannya akan menentuk bentuk landscape seperti ini nah di video pertama ini aku akan jelasin dua tools ini ke kalian yang pertama ada selection tools sokatnya adalah V huruf V tadi muncul ya huruf V itu tadi nah itu disini gue akan jelasin juga kalau mau klik kalau mau klik ini kalian nggak bisa klik kanan nggak akan muncul klik kiri pun nggak akan muncul tapi ketika kita klik berbarengan nah masih akan muncul nah disini aku akan jelasin direction selection tool sokatnya adalah huruf A dan grup selection tool kita mulai dari awal terlebih dahulu ya kita mulai bahas dari selection tool yang sokatnya pakai huruf V Oke kita buat rectangle dulu Nah kalau kita mau membuat rectangle kalian tekan CTRL agar nanti bentuk objeknya memiliki presisi yang seimbang nah seperti ini maaf bukan CTRL sorry takkan sih nah seperti ini nah kalau cuma seperti ini pastikan objeknya kelihatan nggak terlalu menarik ya mungkin harus kita beri warna terlebih dahulu saya kasih warna merah saja biar kelihatan ngejreng kelihatan Wow oke di warna ini juga di garis tepunya ada namanya outline ini yang berwarna hitam ya kalau kalian mau menghapus outline ini gampang banget kalian tinggal klik ini yang gambar kotak ini tinggal klik oke sudah di klik kalian pencet ini yang ada garis merah di tengah putih putih ini kalian klik disini namanya adalah none klik saja ke kiri di kursor kalian klik nah pasti outline nya akan hilang tapi kalau kalian mau pakai outline kalian tinggal balik lagi disini kalian klik ini ada color yang ada lambang ini tadi munculkan itu lambang itu kalian klik ini outline nya akan muncul tapi kalau kalian mau mempertebal outline ini kalian tinggal masuk ke ini stock white terus kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian misalkan saya pilih 10 ya nah ketebalan nya seperti ini tapi disini aku nggak akan pakai outline nya aku hapus aja outline nya nah seperti ini klik segini kayaknya kekecilan aku besarin sedikit tekan shift juga biar seimbang prosesinya nah seperti ini oke baik kita langsung praktekkan apa fungsi dari selection tool yang sokatnya menggunakan huruf P kalau kalian mau klik ini nggak perlu klik ini juga bisa kalian tinggal tekan huruf P nah pasti akan memuncul di kursor seperti ini sudah masuk ke selection tool fungsi dari selection tool ini adalah untuk menggeser sebuah objek nah seperti ini seperti ini seperti ini aja gambangan ini selection tool juga terfungsi untuk 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 ini mengikat sebuah objek seperti ini nah terikatkan contohnya seperti ini saya gandakan objek ini menjadi dua ya kalian tekan objek lalu kalian tekan control terus kalian tekan ALT lalu lepaskan lepaskan kursornya nah seperti ini saya ulangi lagi kalian klik objeknya kalian tekan control masih tekan control ya kalian lalu tekan ALT jangan dilepaskan tombolnya satu yang kalian lepaskan adalah yang ada di kursor kalian yang kalian pencet itu kursor kiri nah lepaskan maka seperti ini ketika kalian menggunakan selection tool kalian bisa mengikat objek ini dengan cara seperti ini ya semuanya akan terikat dan semuanya bisa digeser dengan selection tool hanya seperti ini saja fungsinya tapi kalau kalian ingin ini ingin menggeser sebuah adobot ini sebenarnya ini hampir sama dengan photoshop Adobe Illustrator ini sebenarnya hampir sama dalam penggunaan Adobe Illustrator ini hampir sama dengan Adobe Photoshop kalau kita mau memperbesar ini adobot ini yang berwarna putih kita tinggal tekan control plus ALT set terus kalian kursor nya digeser ke arah depan pasti akan membesar tapi kalau kalian akan menggeser ke arah belak pasti akan mengecil nah seperti ini gampang oke kita hapus semua disini kita masuk ke direction tool nah sokatnya huruf A kalau kalian mau menggunakan direction tool ini bisa juga menggunakan tekan dengan cara tekan huruf A nah pasti akan masuk ke ini direct selection tool klik oh iya kita buat objek terlebih dahulu ya seperti tadi di awal tekan control tekan control oh sorry ini tekan control tarik maksud saya tekan tekan ya warnanya sudah merah kita gunakan fungsi dari direct selection tool fungsinya adalah disini di objek ini ada beberapa ekor ya ekor ya saya katakan ekor atau sudut-sudut diantara objek bersegi ini ada empat ekornya nih ya kalau kalian mau menggunakan direct selection tool kalian tekan yang ada di pojok ini satu kali saja kalian bisa menggeser sesuai sesuka hati kalian nah seperti ini misalkan saya contohkan ya saya contohkan saya akan membuat gadget benjang misalkan seperti ini gadget benjang seperti ini ya nah seperti ini aja bro gampang banget kan nah kalau kalian mau mengembalikan seperti posisi semula kalian tinggal tekan control tekan urus set tekan urus set lagi set lagi set lagi set lagi set lagi saya ulangi satu kali lagi ya seperti ini direct selection tool berfungsi untuk membuat garis-garis ini menjadi lebih apa ya namanya ini bisa bergeser-geser sesuai dengan keinginan kita nah seperti ini ya disini saya membuat gejar genjang nah kalau mau kembali ke posisi semula kalian tinggal klik control z seperti ini seperti ini oke kita lanjut klik dua kali kanan dan kiri nah akan muncul grup selection tool fungsinya seperti ini kawan-kawan kita copy terlebih dahulu objek ini menjadi beberapa jumlah tekan control alt lepaskan control seperti ini control alt lepaskan nah disaat ini muncul sebetulnya disini ada garis yang berwarna hijau garis berwarna hijau ini berfungsi agar ketika kita melepaskan objek ini memiliki posisi yang seimbang dengan objek sebelumnya nah ini kan seimbang tapi kalau seimbang tidak masalah contoh ya nah kita tinggal klik control terus terus kita tekan lp lepas nah cukup segini aja ya lalu kita ini group ya kita group lalu kita group lalu ini tekan tekan klik kanan seperti ini new block kalian tekan klik kanan seperti ini group nah ini sudah group kalian mau geser kemanapun ini sudah terkunci tapi ketika kita menggunakan group selection tool objek objek yang sudah terkunci ini masih bisa kita edit tanpa dua-duanya itu ikut seperti ini nah cuma satu aja nih yang yang bisa digeser-geser walaupun ini sudah terkunci tapi ini bisa terkeser-geser karena kita menggunakan group selection tool ini kita bisa mengeditnya semau kita semau kita wah nanti seperti ini seperti ini seperti ini bebas lah tersebut kalian padahal ini masih terkunci nah ini kan masih terkunci kalau kalian mau ngambil ini bukan satu-satu kalian pindah ke ini ke selection tool nah ini masih terkunci sebetulnya mudah sekali kan nah untuk video kali ini kita belajar dasar-dasar cuma dua terus ini saja terlebih dahulu ya kebetulan ini waktu sudah cukup malam hampir jam 11 maklum saja kalau penyampaiannya agak kurang jelas gak masalah ya yang penting tutorial ini benar-benar bisa membuat kalian paham semoga kalian juga bisa memahami kalau kalian belum bisa memahami tutorial ini kalian juga bisa tinggalkan jejak di kolom komentar jangan lupa kalian juga kasih saran buat video ini agar kita bisa lebih bergembang oke sampai jumpa di video selanjutnya agar kalian tidak ketinggalan gue saranin kalian juga subscribe channel gue yang namanya Bang Subhan terima kasih abone 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 Terima kasih.